Raja Wali Emas, Jilid 05. Kini begitu berhadapan dengan Kua Hong, Beng San memandang penuh keharuan hati dan diam-diam ia harus mengakui bahwa sebetulnya dialah yang membuat gadis murid Hoa San Pai ini menjadi begini. Dua orang muda ini saling pandang tanpa menghiraukan Kua Yatong yang bertempur mati-matian melawan Lian Tito Jin, juga tidak pedulikan para Tosu Hoa San Pai yang baru sekarang berani muncul dari tempat sembunyi mereka semenjak munculnya Lian Tito Jin yang mereka takuti. Sanko, akhirnya Kua Hong mampu mengeluarkan kata-kata dengan suara setengah berbisik dan air matanya masih menitik turun, akhirnya kau, kau datang padaku? Kau datang menyelamatkan nyawaku, dan kau hendak menerima diriku, hendak membawa aku pergi? Begitukah, Sanko? Pertanyaan terakhir ini diucapkan penuh harapan, seakan mengiris hati Beng San hanya dengan pengerahan batin yang sangat kuat saja Beng San dapat menahan air matanya supaya tidak membasai mata. Beberapa kali Beng San menelan ludah menahan gelora hatinya, kemudian ia pun dapat mengatasi perasaannya dan menarik muka marah lalu berkata, suaranya penuh teguran. Hang Moi, kenapa kau lakukan semua ini? Kenapa kau mengajak Kuai Atong membunuh Lian Bu To Jin dan mengacau Hoa San Pai? Kenapa kau berbuat menggila dan merampas kedudukan ketua Hoa San Pai, malah membunuh banyak sekali orang gagah? Kulihat lima orang Tosu Butong Pai yang terkenal gagah dan Budiman juga sudah kau bunuh. Hang Moi, kenapa kau sampai tersesat begini jauh? Kedatanganku ini untuk mencegah kau melanjutkan kegilaan ini. Oh! Kua Hang terhuyung mundur tiga langkah dengan muka membayangkan hati yang perih seperti ditusuk jarum beracun. Kemudian setelah menghapus air matanya, ia maju lagi, wajahnya berubah beringas dan marah. Matanya bersinar-sinar penuh api dan bentaknya, kau lah orang pertama yang ingin sekali aku membunuhnya. Secepat kilat ia lalu menggerakan pedang pusaka Hoa San Pai di tangannya, sedangkan tangan kirinya juga menggerakan cambuk dengan lima panah hijau itu ke arah bengsan. Gerakannya dasyat bukan main, penuh kemarahan dan kebencian. Gerakan maut untuk mencari korban. Namun, kali ini serangan Kua Hang yang dasyat dan keji itu tidak berhasil. Kali ini dia menghadapi seorang yang telah mewarisi ilmu silat sakti, seorang yang telah menguasai ilmu silat in yang sin kiam sut ciptaan pendekar bu pun suratusan tahun yang lalu. Apalagi karena dalam mempelajari gerakan-gerakan Raja Wali Emas, baru beberapa bulan saja Kua Hang melatih diri, maka boleh dibilang kepandainya dalam ilmu yang mukjijat ini belum masak benar. Mana mampu dia menghadapi serangan Raja Pedang seperti bengsan. Begitu orang muda itu menggerakkan tubuh dan kedua kaki tangannya bersilat, tahu-tahu pedang pusaka Hoa San Pai itu sudah terampas olehnya dan cambuk dengan lima anak panah itu terlepas dari pegangan Kua Hang. Kua Hang berdiri lemas. Mukanya makin pucat ketika ia berhadapan dengan bengsan yang kini sudah berdiri di depannya memegang pedang Hoa San Pai yang dengan kedua kaki tegak terpentang dan pandang matah, tajam penuh kemarahan. Hang Moi, sekali lagi ku peringatkan kau. Bertobatlah dan jangan kau teruskan perbuatan-perbuatanmu yang keji dan jahat. Tiba-tiba Kua Hang membanting-banting kaki dan menangis terseduh-seduh. Melihat sikap itu, makin hancur hati bengsan kenal betul gak akan sifat Kua Hang ini, masih sama dengan dulu, kalau jengkel membanting-banting kaki. Aku memang tidak kuat melawanmu. Hayo, bengsan, kau boleh bunuh aku, mari, kau teruskan pedang itu ke perutku ini, ya ke perut ini, biar mati sekalian, anak kita, uhuhuhuhu. Bagaikan orang gila Kua Hang menerjang ke arah pedang di tangan bengsan yang menjadi kaget sekali mendengar ucapan terakhir yang keluar dari mulut Kua Hang. Apa kau bilang tanda seru? Ia meloncat ke samping, mukanya kini berubah hijau sekali, hijau mengerikan. Inilah sifat aneh dari raja pedang tan bengsan di dalam tubuhnya sudah penuh dengan dua macam hawa, yaitu hawa tayang dan imkeng yang amat luar biasa sehingga tiap kali ia merasa kaget atau malu, mukanya berubah hijau. Sebaliknya kalau marah mukanya akan berubah merah sekali sampai ke hitaman. Dapat dibayangkan betapa hebat rasa kagetnya ketika ia mendengar ucapan Kua Hang yang sama sekali tak pernah disangka-sangkanya itu. Hayo, kau bunuh aku dan anak kita, makhluk yang tidak tahu apa-apa di perutku ini, Kua Hang masih maju-maju sambil rendang nangis risak-isak. Hang Moi, kau maksudkan, kau, kau mengandung, karena, dahulu itu setelah berkata demikian bengsan terhuyung-huyung, pedang pusaka Hoa San Pai terlepas dari tangannya. Ia menggunakan kedua tangan menutupi mukanya, seluruh tubuhnya gemetar lemah. Sementara itu, pertempuran antara Klai Atong dan Lianti Tojin berjalan amat serunya. Mereka berdua secara mati-matian bertempur, mengerahkan seluruh kepandayan mereka. Ilmu silat yang dimiliki Lianti Tojin adalah ilmu silat Loa San Pai yang asli dan selama puluhan tahun kakek ini sudah melatih diri sehingga tingkat ilmunya benar-benar sudah jauh melampaui tingkat kepandayan asli dari Klai Atong. Akan tetapi, biarpun baru beberapa bulan mempelajari gerakan Raja Wali Emas, ternyata Klai Atong telah mempelajari ilmu gerakan yang hebat sekali. Kepandayan baru ini yang menyelamatkan dia sehingga sampai sekian lamanya belum juga Lianti Tojin berhasil memukulnya roboh. Di samping ini, memang Lianti Tojin sudah terlalu tua, sudah berpuluh tahun tak pernah bertanding. Selain ini juga telah menderita luka dalam yang hebat ketika tadi bertanding kekuatan dengan Beng San melalui suara. Meskipun makin lama Klai Atong semakin terdesak hebat, namun tidaklah mudah bagi Lianti Tojin untuk merobohkannya dengan cepat. Semenjak tadi Klai Atong kebingungan. Berkali-kali ia berteriak minta bantuan Kuahong, namun agaknya Kuahong sama sekali tidak pernah mendengarnya. Kemudian setelah melihat Kuahong dikalahkan Beng San dan melihat istrinya itu menangis terseduh-seduh minta mati, makin kalut pikiran Klai Atong. Gerakan Klai Atong makin tak karuan dan beberapa kali ia terkena pukulan Lianti Tojin. Namun begitu rogoh dia bangun kembali dan menyerang lagi dengan nekat. Kuahya Atong sudah muntah-muntah darah dan ia maklum bahwa sebentar lagi ia pasti tak akan kuat menahan. Pikiran ini membuat ia menjadi nekat. Pada waktu Lianti Tojin mendesaknya, dia malah membiarkan dirinya dipukul, tetapi kesempatan ini ia pergunakan pula untuk menghantam pundak kelawannya itu dengan Jing Tok Chiang, menggunakan seluruh tenaganya yang masih ada. Plak-plak blunker. Tubuh Klai Atong terpental dan roboh tak berkutik lagi karena nyawanya telah melayang, akan tetapi juga tubuh Nianti Tojin terlempar. Ia masih dapat mengimbangi dan tidak keroboh, hanya terhuyung-huyung dengan muka pucat lalu muntahkan darah segar tiga kali. Mukanya yang seperti tengkorak itu makin menakutkan ketika ia menoleh ke arah Beng San dan Kuah Hong. Ia melihat Beng San menutupi muka dengan kedua tangan, sedangkah Kuah Hong yang tadinya menangis ketika melihat Klai Atong tewas, cepat menyambar pedang pusaka Hoang sampai di atas tanah dan cambuknya. Lianti Tojin marah sekali kepada Kuah Hong, biarpun ia sudah terluka parah ia masih mengerahkan tenaga dan lompat menerjang. Kuah Hong juga meloncat ke atas punggung burungnya sehingga pada saat Lianti Tojin menubruk, ia disambut pendangan cakar burung Raja Wali. Tubuhnya bergulingan sampai beberapa meter jauhnya dan kakek ini bangun berdiri lagi dengan terheran-heran bukan main. Seorang jagoan ilmu silap yang bagaimanapun juga belum tentu akan dapat merobohkan dirinya hanya dengan sekali tendang saja, akan tetapi burung itu ternyata benar-benar telah merobohkannya dengan tendangan yang bukan main hebatnya. Kepalanya terasa pening, pandang matanya berkunang dan baru sekarang ia merasa dadanya sakit sekali. Tiba-tiba berkelebat sinar hijau di atas kepalanya. Lianti Tojin berusaha mengelak, tapi terlambat. Sambaran cambuk di tangan Kuah Hong dari atas itu amat dasyat, apalagi Raja Wali Emas terbang tanpa mengeluarkan bunyi. Belakang kepala Lianti Tojin terkena pukulan sebuah anak panah hijau dan kakek yang sudah tua renta ini roboh terjungkal, tewas tak jauh dari mayat Klai Atong. Setelah berhasil menewaskan Lianti Tojin, dari atas punggung burungnya Kuah Hong lalu kembali menyerang. Dia hendak menyerang Beng San dari atas. Dengan suaranya yang melengking tinggi Kuah Hong memberi aba-aba kepada burungnya untuk menyerang Beng San yang lihai. Baru sekarang ia teringat untuk minta bantuan Raja Wali Emas itu. Beng San masih berdiri membungkuk dengan kedua tangan menutupi mukanya. Ketika merasa ada angin bertiup dari atas kepalanya, secara otomatis dia menggerakkan kedua tangannya ke atas. Inilah gerakan seorang ahli silat yang sudah tinggi tingkatnya. Ilmu kepandayan ini sudah mendarah daging di tubuhnya sehingga jangankan baru dalam keadaan berduka dan masih sadar, biarpun sedang tidur. Andai kata ada sesuatu tentu secara otomatis ia dapat menjaga diri. Penjagaan ini dilakukan sesuai dengan datangnya serangan, maka ketika ia merasa ada angin bertiup dari atas yang mengandung tenaga dasyat, ia pun segera menangkis. Hebat bukan main tenaga tangkisan Beng San ini. Burung yang menerkamnya itu lantas terpukul kembali oleh hawa tangkisan sehingga terbangnya menyeleweng dan terlempar ke samping, juga beberapa helai bulunya gugur. Kuahong malah hampir terjungkau dari tempat duduknya. Beng San kini memandang. Dia terkejut melihat bahwa hampir saja dia mencelakai Kuahong tadi, maka katanya dengan suara lemah, Kuahong, kau bunuhlah aku yang penuh dosa, tapi pergunakan tanganmu sendiri. Kuahong yang sudah marah itu kembali memerintahkan burungnya menyambar. Burung Raja Wali itu sudah sangat patuh kepada Kuahong. Apalagi ketika tadi tertangkis hampir saja dia runtuh, maka dia pun marah sekali. Sambarannya kini amat hebat, tidak hanya kedua kakinya menerkam, malah pelatuknya turut pula menyerang dan mematuk. Akan tetapi, sekarang Beng San sudah berada dalam keadaan sadar. Mana bisa burung itu mencelakainya? Dengan gerakan kaki yang ringan sekali Beng San dapat mengelak. Aku tidak mau terbunuh oleh burung berdebah ini, Hang Moi. Kalau kau mau bunuh aku, turunlah dan bunuhlah aku dengan tanganmu sendiri. Kuahong mengeluarkan suara aneh seperti orang menangis tetapi juga seperti suara ketawa, lalu berkata, tidak. Terlalu enak kalau kau mati, hai hai hik, kau harus hidup. Beng San, kau harus hidup untuk menebus perbuatanmu yang menghancurkan hatiku. Kau tunggulah saja, kelak anak di kandunganku inilah yang akan membunuhmu. Anakmu sendiri, hai hai hik, anakmu sendiri akan membunuhmu. Hang Moi, jangan. Kau bunuhlah aku sekarang teriak Beng San penuh kengerian. Akan tetapi burung itu telah terbang ke atas dengan sangat cepatnya dan sebentar saja sudah membawa kuahang amat jauh sehingga hanya terlihat sebuah titik kuning emas di angkasa raya. Beng San merasa betapa matanya berkunang dan gelap, penuh oleh air mati sehingga ia gunakan kedua tangannya untuk menutup mukanya dan menguatkan hati untuk menahan tekanan batin yang maha berat itu. Entah berapa lamanya dia berada dalam keadaan seperti itu. Barulah dia tersadar ketika mendengar suara orang berkata, Tantai Hiap, kau telah menyelamatkan Hoa San Pai kami dari tangan seorang iblis jahat. Tak lain kami semua murid Hoa San Pai mengaturkan terima kasih dan mohon petunjuk selanjutnya. Beng San cepat mengeringkan air matanya dan mengangkat muka memandang. Ternyata bahwa para Tosu Hoa San Pai semua telah muncul di situ dan berlutut di depannya. Adapun yang bicara tadi adalah Tosu tua yang telah datang ke Minsan dan minta pertolongan kepadanya. Tentu saja dia menjadi kaget dan sibuk sekali melihat para Tosu itu berlutut memberi hormat kepadanya. Cepat-cepat ia berkata, para Tosu yang harap lekas bangkit dan mari kita bicara baik-baik. Janganlah memberi hormat seperti ini, aku sama sekali tidak berani terima. Bangkitlah di dalam suaranya mengandung pengaruh yang tak dapat dibantah lagi, maka para Tosu itu lalu bangun berdiri. Setelah para Tosu itu berdiri, terjadilah keributan. Beberapa orang Tosu menuding-nuding dan mencela Tosu-Tosu lain yang tadinya mereka anggap taat dan tunduk serta membantu kuahong. Para Tosu itu tentu saja menjadi ketakutan dan menyangkal sehingga terjadi percepcokan dan keributan. Beng San yang memperhatikan keributan itu segera maju melerai sambil berkata, para Toti yang harap jangan cocok sendiri. Tidak ada gunanya saling menyalahkan dan tidak perlu menekan mereka yang tadinya jatuh ke bawah pengaruh kuahong. Di dunia ini, manusia manakah yang tak pernah menyeleweng dan bersalah? Tanpa ada kesalahan dan dosa, manusia takkan dapat sadar dan bertobat, takkan mampu membedakan baik dan buruk. Yang penting adalah kesadaran akan dosa itu, maka walaupun tadinya ada beberapa orang Toti yang bertindak keliru, asal sekarang sudah sadar dan bertobat, kiraku tidak perlu ditekan terus. Para Tosu dapat menerima ucapan ini dan kembali mereka berunding, kini dengan hati rukun dan tidak saling menyalahkan seperti tadi. Tan Tai Hiap, keadaan Hoa San Pai kami sudah morat marat dan rusak. Mohon petunjuk Tai Hiap bagaimana supaya Hoa San Pai dapat dibangun kembali. Kami sudah kehilangan pimpinan, kata Tosu Tua. Aku sudah mendengar bahwa saudara Kuilok dan Tio Buwe diusir oleh Kuahong. Cucu murid yang masih ada sekarang hanyalah Tio Ki yang sekarang tinggal di Tin yang menjadi Piausu, pengawal barang. Para Toti yang harap tinggal di sini dan mengurus semua mayat ini secara baik-baik, biarlah aku yang pergi mengabarkan ke sini dan minta kepada saudara Tio Ki untuk datang ke sini, kemudian mengurus pembangunan Hoa San Pai. Kurasa hanya dia seorang yang berhak, karena dia pun murid dari Mendiang Lian Buto Jin. Para Tosu menyatakan persetujuan mereka dan berangkatlah Beng San turun gunung dengan wajah muram. Pertemuannya dengan Kuahong tadi benar-benar membuat dia berubah menjadi manusia lain. Ketika mendaki puncak Hoa San, dia adalah seorang manusia bahagia karena selama ini ia tinggal di Minsan bersama istrinya, yaitu Kue Ebi Goat, hidup dengan penuh cinta kasih dan damai, saling mencinta dan rukun. Ketika ada Tosu Hoa San Pai datang dan bercerita tentang malapetaka yang menimpa Hoa San Pai lalu mohon pertolongannya, Beng San tidak dapat menolak karena ia mengingat akan hubungannya dengan partai itu. Istrinya mengatakan hendak ikut, akan tetapi oleh karena Beng San tahu bahwa akan buruk jadinya kalau istrinya itu bertemu dengan Kuahong, maka dia mencegah dan menyatakan bahwa tidak baik bagi kesehatan istrinya untuk melakukan perjalanan jauh, karena keadaan Beng Goat yang sedang mengandung itu. Demikianlah, dia lalu meninggalkan Beng Goat di Minsan bersama ayah mertuanya, yaitu Songbun Kwe I Kue Eilun siapa sangka bahwa pertemuannya dengan Kuahong akan menghancurkan hatinya seperti ini. Aduh, aku tidak berharga lagi mendekati Bigoat. Di sepanjang perjalanan menuju ke Sin yang mencari Tio Ki, Beng San membayangkan istrinya dengan hati remuk redam. Setelah apa yang ia lakukan bersama Kuahong dan ternyata Kuahong mengandung keturunannya, dia merasa berdosa besar dan merasa tidak berharga untuk mendekati istrinya terkasih dan suci. Ketika mendaki puncak Kuahasan tadi ia masih merupakan seorang suami yang bahagia. Sekarang ia meninggalkan puncak dengan hati terjepit dari tasengsara. Namun dasar seorang ruat tak satya, sungguhpun diri sendiri mengalami penderitaan batin yang maha besar, akan tetapi dia terus saja melanjutkan usahanya untuk menolong Hoa San Pai. Ia harus mencari Tio Ki dan menarik orang muda kakak Tio Buwe itu agar suka turun tangan membangun kembali Hoa San Pai yang dikacau oleh Kuahong. Sekarang mari kita mendahului perjalanan Beng San yang sedang menuju ke Sin yang untuk mencari Tio Ki dan kita melihat apa yang terjadi di Sin yang. Seperti telah dituturkan, Tio Ki adalah murid Hoa San Pai juga, malah dalam tingkatnya, ia merupakan cucu murid yang paling tua. Tio Ki adalah kakak kandung Tio Buwe dan pemuda Hoa San Pai yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka tampan ini sekarang telah bekerja membuka Piau Kiok di Sin yang. Pada masa itu, perusahaan Piau Kiok, kantor ekspedisi, amat maju karena banyaknya orang jahat sehingga para saudagar selalu mengirim barang-barangnya yang berharga di bawah perlindungan jago-jago dari Piau Kiok, karena kepandainya memang tinggi dan sebagai murid Hoa San Pai, sebentar saja Tio Ki sudah membuat nama baik, ditakuti penjahat dan dipercaya langganan pengirim barang. Sekarang Tio Ki sudah menikah dengan seorang gadis bernama Lijiok. Bukan gadis mebarangan. Selain cantik jelita juga gadis ini hebat kepandainya, bahkan lebih tinggi ilmu pedangnya kalau dibandingkan dengan Tio Ki sendiri. Hal ini tidak aneh karena Lijiok adalah seorang gadis keturunan bangsawan kerajaan Goan yang lalu, yang menjadi murid dari Butekiamong Chia Hui Gansi Raja Pedang tanpa tandingan. Selain menjadi murid orang sakti, Lijiok juga terkenal sebagai seorang gadis patriot yang dalam zaman perjuangan melawan kerajaan Mongol telah berjasa besar. Suami istri ini hidup rukun dan damai di Sinyang. Tio Ki amat mencintai istrinya itu, sungguhpun sebetulnya di dalam hati kecilnya Lijiok tidak mencinta suaminya. Bukan karena Tio Ki kurang gagah atau kurang tampan, tetapi karena cinta kasih pertamanya telah gagal, dibawa mati seorang patriot besar murid Kunlun Pai bernama Kue Esin. Hal ini tidak aneh karena sebagai seorang patriot tentu saja ia kagum kepada lain orang patriot dan ketika orang yang dicintanya itu, Kue Esin, meninggal dunia, hatinya menjadi hampa dan ia tidak banyak membantah lagi ketika ia dijodohkan dengan Tio Ki, seorang pemuda yang selain gagah juga tampan. Hanya sedikit hal yang mengecewakan hati Lijiok, yaitu bahwa suaminya ini sama sekali tidak memiliki jiwa patriotik. Di Sinyang mereka berdua hidup dalam keadaan cukup. Perusahaan Tio Kiok yang didirikan Tio Ki mendatangkan hasil lumayan. Mereka mampu membeli sebuah rumah yang cukup besar dengan pekarangan yang luas juga. Oleh karena pekerjaan suaminya itu mengharuskan suaminya lebih sering keluar rumah daripada berada di rumah, untuk mengurangi kesepian, Lijiok memelihara banyak ayam dan binatang ternak lain di rumahnya. Juga lah menanam banyak kembang indah di pekarangannya. Pada sore hari itu di pekarangan rumah Tio Ki nampak sunyi. Sehari itu tidak nampak Lijiok atau pelayannya keluar dari dalam rumah. Padahal sudah tiga hari ini Tio Ki berada di rumah. Dan pada hari itu pun Tio Ki tidak pergi ke perusahaannya. Akan tetapi mengapa kelihatan begitu sunyi? Malah tiga orang pelayan rumah tangga sejak pagi tadi sudah disuruh pulang semua dan disuruh libur sepekan lamanya oleh Lijiok. Para pelayan itu amat terheran-heran, akan tetapi tidak berani membantah kehendaknya rumah itu. Apakah yang terjadi? Kalau kita menengok ke dalam rumah, keadaannya lebih aneh lagi. Tio Ki dan Lijiok berada di ruang tengah, muka mereka agak pucat dan biarpun di dalam rumah, mereka berpakaian ringkas dan dipinggang mereka tergantung pedang seperti orang yang siap akan bertempur. Kedua orang suami istri ini bersikap begini semenjak malam tadi. Memang tidak aneh kalau diketahui sebabnya. Ada bahaya maut mengancam keselamatan mereka, bahkan keselamatan para pelayan dan malah semua yang hidup di dalam rumah itu terancam bahaya maut. Malam tadi, lewat tengah malam, dua orang suami istri yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi ini mendengar tindakan kaki ringan di atas genteng rumah mereka. Tio Ki adalah seorang yang biasa melakukan perjalanan dan sudah biasa berhadapan dengan orang-orang jahat. Juga Lijiok bukanlah pendekar kemarin sore. Oleh karena itu, ketika mendengar suara ini mereka cepat meloncat keluar dari kamar. Tanpa mengeluarkan suara ribut-ribut mereka berdua telah mengejar, seorang lewat pintu belakang, seorang lagi lewat pintu depan, terus meloncat ke atas genteng rumah sendiri. Akan tetapi mereka tidak melihat sesuatu. Setelah mencari-cari beberapa lama, mereka melihat berkelebatnya bayangan orang dari bawah, baru saja orang itu meloncat keluar dari ruangan dalam. Gerakan orang itu gesit dan ringan sekali. Akan tetapi Lijiok dan Tio Ki sudah cepat menerjang ke depan untuk menghadang dan Tio Ki membentak, penjahat dari mana berani mampus mengganggu rumahku. Orang itu tertawa, suara ketawanya melengking amat tinggi dan sekali berkelebat sudah melayang melalui atas kepala suami istri itu. Lijiok dan Tio Ki kaget sekali, cepat mereka mengejar. Mereka belum sempat melihat wajah orang itu. Ketika melihat dua orang itu mengejar, si penjahat lalu membalikan tubuh di tempat yang gelap, kedua tangannya bergerak dua kali ke depan seperti orang memukul. Tio Ki dan Lijiok segera dapat menduga bahwa itu tentulah serangan gelap, mungkin senjata rahasia, maka mereka cepat berhenti dan siap siaga. Tidak ada senjata rahasia melayang datang, tapi tiba-tiba mereka merasa terdorong ke belakang dan hampir terjengkang roboh kalau tidak cepat-cepat berjungkir balik. Mereka merasa dada mereka agak sesak oleh tenaga dorongan yang tidak kelihatan itu. Pada saat mereka berdiri kembali, penjahat itu telah lenyap, hanya meninggalkan gemah suara ketawanya yang lengking tinggi, suara ketawa wanita. Juga meninggalkan ganda yang harum semerbak. Tio Ki dan Lijiok mengejar sampai jauh keluar rumah, namun sia-sia belaka. Dengan kecewa dan lesu mereka kembali memasuki rumah dan apa yang mereka lihat membuat mereka mengertak gigi saking marah, akan tetapi juga membuat wajah mereka pucat. Di dalam kamar mereka, di atas dinding yang putih, terdapat tulisan-tulisan corat-coret merah yang berbunyi. Sebelum lewat besok malam, semua yang bernyawa di rumah ini akan mati. Tidak ada tanda tangan apa-apa dan huruf-huruf itu ditulis dengan darah. Ketika mereka memeriksa ke belakang, ternyata dua ekor anjing peliharaan yang tidur di belakang telah mati dengan kepala pecah. Agaknya darah anjing ini yang dipakai untuk menulis surat maut itu. Apa kau mengenal suaranya? Akhirnya Tio Ki bertanya kepada istrinya. Lijiok menggelengkan kepala dan keningnya berkerut, jelas dia seorang perempuan. Akan tetapi karena gelap tidak dapat mengenalnya. Suaranya pun seakan-akan pernah mendengarnya tapi entah di mana. Kepandainya hebat, Tio Ki menarik napas panjang. Entah mengapa dia melakukan ini? Dia tentu tidak datang seorang diri, berkata Lijiok, sepasang matanya yang jeli itu bergerak-gerak jardik. Tulisan ini baru saja ditulis, darahnya masih belum beku, bangka anjing itu pun masih hangat. Tentu hal ini dilakukan pada saat kita mengejar penjahat perempuan itu. Yang datang ke sini pada malam ini sedikitnya tentu dua orang, mungkin pula lebih. Tio Ki lebih gelisah mendengar ini. Dia tidak dapat menyangkal pendapat istrinya yang sangat jardik itu. Seorang saja demikian lihainya, kalau mereka itu berkawan, benar, berbahaya. Tak perlu gelisah. Kalau orang sudah menghendaki untuk memusuhi kita, tidak ada jalan lain kecuali melawannya mati-matian. Hanya aku ingin sekali tahu siapa mereka dan apa sebabnya. Apakah selama beberapa bulan ini menjadi piausu kau tidak menanam bibit permusuhan yang hebat dengan golongan hitam, penjahat? Tidak, tidak ada. Melihat tulisan ini, agaknya si penulis mempunyai dendam yang amat mendalam terhadap kita, muka Tio Ki makin pucat. Tiba-tiba Lijiok mengangkat alisnya, matanya bersinar-sinar. Ah, siapa lagi kalau bukan dia? Hem, sejak dulu memusuhi aku, hem, tapi, ah, kalau benar dia kenapa ilmu kepandainya begitu hebat? Siapakah? Siapakah yang kau maksudkan? Istriku Tio Ki bertanya penuh perhatian. Aku teringat akan Kim Tau Tian Li. Tio Ki menahan napas, dia pun sekarang teringat. Memang agaknya kalau ada musuh besar wanita, kiranya dia itulah Kim Tau Tian Li, Dewi berkepala emas, ketua dari Ngolian Kau, agama lima terang. Seorang siluman yang hebat dan kejam. Apalagi gurunya yang bernama Hek Hawe Aku Ibo, setan betina hitam. Bergidiklah Tio Ki teringat mereka itu dan bulu tengkuknya meremang. Kalau betul dia, Hek Hawe Aku Ibo, ah, bagaimana baiknya ia nampak ketakutan sekali. Sekali lagi lubuk hati Li Giok tertikam oleh kekecewaan suaminya. Ia makin kenal betul bahwa dibalik keangkuhan dan kegagahan Tio Ki terdapat pula sifat penakut yang tidak menyenangkan hatinya. Orang-orang seperti kita ini apakah pantas ketakutan menghadapi ancaman musuh dalam ucapan Li Giok ini terkandung kekecewaan dan teguran yang amat terasa oleh Tio Ki. Maka ia segera berdiri dan menepuk dada sambil berkata, Jangan khawatir istriku. Aku suamimu tentu saja tidak takut menghadapi musuh yang manapun juga, tidak pula takut menghadapi kematian sebagai orang gagah. Hanya aku meragukan apakah kita mampu melawan mereka itu kalau benar-benar mereka terdiri dari Hak Waku Ibo dan Kim Tau Tian Li. Agak senang juga hati Li Giok. Memang beginilah seharusnya sikap orang yang menjadi suaminya. Apabila betul dugaan kita bahwa mereka itu adalah Kim Tau Tian Li dan gurunya, sudah tentu kita bukanlah lawan mereka. Akan tetapi, nyawa berada di tangan Tian. Jangan kan baru mereka berdua, biarpun kita diancam oleh seratus orang macam mereka, kalau Tian belum menghendaki mati, kiranya kita pun akan selamat. Sebaliknya, kalau Tian sudah menghendaki kematian kita, biarpun andai kata kita melarikan diri, tentu musuh akan dapat mengejar dan membunuh kita juga. Sama-sama mati, bukankah lebih baik mati sebagai orang gagah? Kau betul, istriku. Seribu kali lebih baik mati sebagai harimau yang baru mati setelah melakukan perlawanan gigih daripada mati sebagai seekor babi yang tidak melakukan perlawanan malah melarikan diri. Bukan begitu saja, pendirian seorang gagah sejati malah lebih tinggi lagi. Lebih baik mati sebagai seekor harimau daripada hidup sebagai seekor babi. Tio Ki mengangguk-angguk. Kau betul, kau betul. Kita harus berjaga-jaga, kata pula Li Jiok. Setelah agak lama mereka merenung, barulah Li Jiok kembali berkata, Pertama-tama besok pagi-pagi tiga orang pelayan kita harus pergi dari sini pulang ke kampung masing-masing. Biar mereka berlibur sepekan, baru mereka diperbolehkan kembali ke sini. Aku tidak suka jika karena permusuhan kita, orang lain yang tidak tahu apa-apa ikut terancam bahaya. Demikianlah, pada keesokan harinya, tiga orang pelayan mereka suruh pulang, diberi bekal luang dan dipesan supaya jangan kembali sebelum sepekan. Kemudian suami istri ini berjaga-jaga sehari penuh dengan pedang selalu diinggang. Mereka makan sambil berjaga-jaga dan tidak pernah berpisah sebentar pun juga. Mereka maklum akan kelihayan lawan, maka biarpun siang hari, Mereka tak berani meninggalkan kewaspadaan. Apalagi setelah hari itu menjelang malam, mereka makin berhati-hati. Pintu-pintu depan dan belakang mereka tutup, kemudian dipalang kuat-kuat. Hanya pintu samping yang kecil mereka tutup saja tanpa dipalangi. Dengan cerdik, kuli giyok kemudian memasangkan anak panah terpentang di busur yang dihubungkan dengan pintu-pintu dan jendela sehingga siapa saja berani memasuki rumah dengan jalan merusak. Pasti akan disambut anak panah. Sedangkan dia sendiri dan Tioki selain membawa pedang juga menyediakan kantong senjata rahasia Piau secukupnya. Tidak begini saja, malah di depan pintu ligiok telah menyebar paku-paku yang sudah ditekuk sehingga merupakan perintang bagi musuh. Setelah sore terganti malam, keadaan di rumah Tioki makin sunyi lagi. Memang rumah ini agak jauh dari tetangga dan mempunyai pekarangan yang luas. Apalagi suami istri yang berjaga-jaga di ruangan dalam itu, sejak tadi mereka hanya diam tanpa berbicara sepatah katapun. Lampu-lampu penerangan di luar rumah dipasang semua, kerang-benerang. Akan tetapi di sebelah dalam, di ruangan itu, sengaja digelapkan. Inilah siasat ligiok agar mereka dapat melihat kedatangan musuh tanpa kedudukan mereka diketahui oleh musuh itu. Waktu merayap amat lambat, angin bertiup agak keras, menggerakkan daun-daun pohon, mengeluarkan bunyi yang terdengar amat mengerikan bagi orang-orang yang berada di dalam cekaman ketegangan itu. Keduanya tidak dapat melihat apa-apa, biarpun mereka mengintai dari lubang-lubang di antara pintu keluar, keadaan sunyi saja. Akan tetapi mereka memasang telinga baik-baik. Setiap bunyi harus dapat terdengar oleh mereka dan ini penting sekali bagi ahli-ahli silat. Kadang-kadang telinga dapat mendahului metode dan telingalah yang menyelamatkan nyawa. Keadaan di ruangan itu begitu sunyi sehingga andai kata ada jarum jatuh, tentu segera dapat terdengar oleh mereka. Beberapa kali terdengar suara orang atau kaki kuda dari jauh, hanya sayut sampai terbawa angin lalu. Tilki memandang bayangan istrinya di dalam gelap dan bangkitlah kasih sayangnya yang besar. Ngeri ia bila memikirkan bagaimana mereka nanti harus menghadapi musuh yang lihai. Bagaimana kalau sampai dia atau istrinya tewas? Terharu hatinya memikirkan dan tak terasa pula ia menjamah tangan istrinya dengan mesra dan penuh kasih. Agaknya Ligiok merasai ini, maka cepat-cepat mengibaskan tangan suaminya. Dalam keadaan seperti itu Ligiok tidak mau memperlihatkan perasaan lemah, apalagi seluruh panca indera harus dipusatkan untuk memperhatikan keadaan di luar. SSTTT, dengar, baik-baik, bisiknya memperingatkan suaminya. SRRTT, SRTT, suami istri itu menghunus pedang, digenggam rat-rat dan berdiri siap siaga. Mereka mendengar langkah kaki yang amat ringan datang dari depan. Jaga kanan-kiri pintu, bisik lagi Ligiok. Tilki maklum akan maksud istrinya dan ia lalu berdiri di sebelah kiri pintu sedangkan istrinya menjaga sebelah kanan. Menurut rencana Ligiok, kalau musuh bisa melalui lantai penuh paku, biar musuh itu mendobrak pintu kemudian menerima sambaran anak panah dan diterjang oleh mereka berdua dari kanan-kiri. Walaupun musuh lebih pandai, kiranya tak akan dapat menyelamatkan diri kalau dihujani serangan seperti ini. Suara langkah kaki yang ringan itu makin lama makin dekat, berhenti di depan pintu di mana sudah disebar paku-paku oleh Ligiok. Keadaan makin tegang dan makin sunyi setelah langkah kaki itu berhenti dan tak terdengar lagi. Ligiok yang biasanya tabah dan sudah biasa menghadapi saat-saat tegang ketika dia masih menjadi pejuang dahulu, kini mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Apalagi Tilki yang memang sudah merasa gelisah sekali. Tubuhnya menggigil dan setiap saat ia bisa kalap, meloncat dan menerjang siapa saja yang muncul pada saat itu. Senjata-senjata rahasia sudah siap di tangan kedua orang ini. Mendadak terdengar suara perlahan di luar pintu, suara wanita yang bicara seorang diri setengah berbisik. Aneh sekali, di luar terang kenapa di dalam gelap dan sunyi? Pergikah orang-orangnya? Dan paku-paku ini, suara itu berhenti sebentar lalu terdengar ia memanggil, Encili Jiok. Encili Jiok. Suci, kakak seperguruan. Lega bukan main hati Ligiok setelah mengenal suara ini, Seakan-akan ia merasa batu besar yang menindih dadanya dilepaskan. Sumoy, adik seperguruan, kaukah itu? Sumoy tanpa disadarinya, suara Ligiok mengandung isap. Suci Ligiok, kau kenapakah? Ah, tentu terjadi sesuatu yang hebat. Jangan takut, suci, aku datang. Terdengar orang bergerak di luar pintu. Nanti dulu, Sumoy, jangan masuk teriak. Ligiok akan tetapi terlambat. Pintu telah didorong dari luar sehingga terbuka dan palangnya patah. Pada saat itu anak panah rahasia yang dipasang Ligiok melesat ke depan, Tiga batang banyaknya. Sumoy Ligiok menjerit. Dari luar berkelebat bayangan merah, Bukan main cepatnya dan gesitnya gerakannya dan bagai seekor burung walet menyambar kupu-kupu, Bayangan itu menyambar tiga batang anak panah itu dan di lain saat ia telah meloncat masuk ke dalam ruangan, Tiga batang anak panah sudah berada di tangannya. Dari sinar lampu yang menyorot masuk ke dalam ruangan melalui pintu yang terbuka, Tampaklah orang itu. Dia seorang gadis cantik jelita berpakaian merah. Pakainya yang warnanya merah itu berpotongan ringkas dan membuat ia selain nampak cantik juga gagah sekali. Di belakang punggungnya tergantung sebatang pedang yang gagangnya dihiasi ronce-ronce terbuat dari benang kuning. Juga pengikai rambut, ikat pinggang, dan sepatunya berwarna seperti warna ronce-ronce pedangnya. Mukanya berkulit putih halus dan manis bentuknya, rambutnya hitam panjang. Sepasang matu yang indah bentuknya itu bersinar-sinar dan bening laksana mece burung hong. Hidung dan mulutnya bagaikan bunga-bunga yang memperindah taman sari wajahnya. Kesemuanya itu menjadikan dia seorang gadis berwajah ayu bukan main. Siapakah gadis jelita ini? Dia bukan lain adalah putri tunggal dari Butek Tiamong, Raja Pedang Tiada Bandingan, Tiah Wigan, bernama Tialicu. Dia telah mewarisi ilmu silat ayahnya, bahkan sudah mewarisi ilmu pedang Sianli Kiam Sud, ilmu pedang didadari, yang bukan main indah dan lihainya. Karena kepandainya dan kecantikannya inilah maka akhir-akhir ini Tialicu mendapat julukan Taisan Sianli, Dewi Gunung Taisan, karena memang ayahnya tinggal di Gunung Taisan. Seperti pernah kita ketahui, apalagi sudah jelas diceritakan dalam cerita Raja Pedang, gadis jelita ini dipertunangkan dengan suhengnya sendiri, yaitu Tan Beng Kui. Kakak dari Tan Beng San dapat dibayangkan betapa lega dan girang hati Ligiok melihat kedatangan semuanya yang mempunyai ilmu kepandain amat tinggi itu. Saking girang dan terharunya ia segera menubruk, memeluk dan menciumi semuanya sambil menangis. Eh, eh, ha, ha, eh, ha, ha, ada apakah suci? Cihu, kakak ipar, ada masalah apakah tanyanya berganti-ganti kepada Ligiok dan Tioki? Dan kenapa gelap amat di sini? Pasanglah pelita. Tioki ragu-ragu, dia belum berani menyalakan lampu. Akan tetapi di antara isatnya Ligiok berkata, setelah Sumoy berada di sini, kita takut apa lagi? Hayo pasang lampunya. Tioki segera menyalakan lampu dan sebentar saja ruangan itu menjadi terang. Ligiu semakin heran melihat keadaan suci dan cihunya begitu tegang, malah di dalam rumah telah melakukan persiapan seperti itu seakan-akan sedang menghadapi musuh yang luar biasa hebat. Ia sudah berpengalaman dan tentu saja tanpa diceritakan lagi ia sudah dapat menduga bahwa suci-nya menghadapi ancaman musuh. Sebetulnya ketika datang, Ligiu sendiri membawa hati yang sakit oleh urusan pribadinya. Akan tetapi begitu melihat keadaan Ligiok, urusan sendiri dilupakan dan dia menjadi marah sekali. Suci, katakan siapa yang berani kurang ajar mengancam keselamatanmu, katakan. Aku yang akan menghadapinya. Ligiok menarik napas panjang, lalu menuntun tangan Ligiu diajak ke dalam kamar. Tio Ki maklum bahwa istrinya hendak memperlihatkan tulisan darah hanjing itu, maka ia pun ikut masuk. Tanpa berkata apa-apa Ligiok menuding ke arah corretan merah di tembok itu. Ligiu memandang dan sepasang matanya yang indah berkilat. Keparat betul. Alangkah sombongnya. Binatang mana yang berani berbuat begini? Dia menghinamu, berarti menghinaku dan menghina ayahku. Biarkan dia datang, suci, kita lawan dan bikin mampu si sombong itu licu menjadi merah kedua pipinya saking marahnya. Memang aku pun tadi siap hendak melawannya, sumoy. Dan alangkah senang hatiku melihat kau datang, kau tahu, mereka itu liai sekali. Ligiok lalu menceritakan apa yang telah terjadi dan juga dugaannya bahwa penjahat itu tentu lebih dari seorang, juga dugaannya bahwa agaknya yang akan mengganggu itu tentulah Kim Tau Tianli dan mungkin juga bersama gurunya, Hek Hawe Aku Ibu. Licu mengangguk-angguk, mengerti kenapa sucinya menduga demikian. Ia tahu bahwa dahulu sucinya ini mencinta mendiang Kwe E Sin, sedangkan Kim Tau Tianli adalah kekasih Kwe E Sin. Selain permusuhan karena rasa cemburu ini, juga memang Kim Tau Tianli dulunya merupakan kaki tangan pemerintah Mongol, sebaliknya Ligiok adalah seorang pejuang. Jika betul mereka yang datang, kau dan Cihu bersama-sama hadapilah ngergolian kau cu, ketuan ngergolian kau, itu, biarkan aku yang akan menghadapi Hak Hawe Aku Ibu kata licu dengan gagah dan bersemangat. Kembali mereka melakukan penjagaan. Akan tetapi sekarang keadaan suami istri itu tidak sekuatir tadi, meskipun ketegangan masih tetap ada di dalam hati mereka. Juga ruangan di mana mereka berjaga itu tidak digelapkan. Dalam keadaan sunyi ini licu teringat kembali akan keadaan dirinya sendiri sehingga wajahnya yang ayu itu menjadi murung. Baiknya Ligiok terlalu tegang hatinya sehingga tidak melihat keadaan semuanya ini. Menjelang tengah malam, keadaan amat sunyi. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkeok, lalu sunyi lagi. Sunyi yang mencekam. Ligiok bangkit dari tempat duduknya, wajahnya tegang. Dia saling pandang dengan suaminya dan dapat menduga bahwa tentu ada orang mengganggu minatang peliharaan mereka itu. Ligiok memandang licu dan pandang matanya mengisyarakan bahwa agaknya musuh yang ditunggu-tunggu sudah datang. Ligiok beserta Tioki sudah berdiri dengan tangan di gagang pedang masing-masing. Hanya licu yang masih duduk, sikapnya tenang. Mendadak terdengar lagi suara ayam berkeok beberapa kali, lalu sunyi kembali. Suami istri itu menggerakkan tangan kanan mencabut pedang, sedangkan tangan kiri bersiap di kantong piyau. Meti mereka memandang ke arah pintu yang sudah ditutup lagi. Licu masih seperti tadi, duduk dengan tenang seperti orang melambun. Agaknya ia masih tenggelam dalam lamunan duka tentang dirinya sendiri. Ketegangan suami istri itu memuncak ketika di dalam kesunyian itu tiba-tiba terdengar suara ketawa dari jauh. Setelah suara ketawa berhenti lalu terdengar suara suling ditiup perlahan. Mendengar suara suling ini, Ligiok memegang tangan Sumoynya yang masih duduk dan berbisik. Sumoy, bukankah itu si iblis Giamkin? Licu berdiri dan berkata, Hem, makin banyak iblis makin baik. Biar kita resni mereka agar dunia terbebas dari genggaman mereka. Suara ketawa makin lama makin dekat dan jelas terdengar bahwa suara itu adalah suara ketawa wanita, kemudian setibanya di depan rumah suara itu berhenti. Suara suling juga berhenti, keadaan sunyi sebentar lalu terdengar suara berisik mendesis-desis. Tiga orang yang berada di dalam rumah sudah siap siaga, hanya Licu yang belum juga mencabut pedang. Memang bagi seorang ahli pedang seperti dia tidak mau sembarangan mencabut pedang kalau tidak perlu. Berak. Tiba-tiba pintu depan pecah terbuka dan dari luar terdengar lagi suara suling lapat-lapat. Yang membuat ketiga orang muda itu terkejut adalah ratusan ekor ular besar kecil yang masuk ke rumah seperti banjir. Belasan ekor sudah memasuki ruangan itu melalui pintu. Ligiok dan Tioki kaget sekali, akan tetapi tiba-tiba berkelebat sinar menyilaukan dan belasan ular itu sudah putus menjadi dua potong oleh sambaran pedang di tangan Licu. Sungguh hebat gerakan ini dan mengerikan sekali ular-ular yang sudah putus menjadi dua tapi masih berkelojotan itu. Dari luar masih membanjir terus ular-ular besar kecil, merayap melalui bangkai ular-ular yang sudah sekarat. Kini Ligiok dan Tioki sudah hilang kagetnya. Semangat mereka bangkit oleh gerakan Licu tadi, karena itu mereka pun menyerbu ke depan dan membabati ular-ular dengan pedang mereka. Akan tetapi ular-ular itu masih saja membanjir masuk, malah kini merayap dari celah-celah jendela dan pintu belakang, dan baunya yang amat amistak kuat tertahankan oleh tiga orang muda itu lebih lama lagi. Keluar melalui jendela terus ke atas genteng kata Licu mendahului melompat ke jendela. Sekali tendang jendela terpentang lebar, pedangnya berker depan diputar di depan tubuh ketika tubuhnya melayang keluar, tangan kiri menyambar langkan lalu tubuhnya diayun terus ke atas ke arah genteng. Perbuatannya ini disusul oleh Ligiok dan Tioki. Baiknya Licu yang berada paling depan karena segera tampak sinar hijau dan putih menyambar ke arah mereka. Namun sinar-sinar senjata rahasia ini dapat ditangkis runtuh semua oleh pedang di tangan Licu. Ketika mereka tiba di atas genteng dalam keadaan selamat, ternyata disitu telah berdiri dua orang wanita dan seorang laki-laki menghadapi mereka sambil tertawa mengejek. Tepat seperti yang diduga oleh Ligiok, dua orang wanita itu bukan lain adalah ngkulian kaujo yang berjuluk Kim Tau Tian Li bersama gurunya, Hek Hawe Aku Ibu. Kim Tau Tian Li yang sudah berusia 40 tahun itu masih nampak cantik jelita seperti gadis remaja saja, sikapnya pun genit dan angkul. Ini masih tidak aneh, bahkan gurunya, Hek Hawe Aku Ibu yang usianya sudah 60-an tahun, masih nampak cantik, memegang sapu tangan sutra beraneka warna. Adapun laki-laki itu adalah seorang pemuda ganteng, mukanya pucat, pakaiannya serba kuning dan di tangannya terdapat sebatang suling. Pembaca Raja Pedang tentu sudah mengenal siapa orang ini. Bukan lain adalah Giam Kim yang berjuluk Xiao Choa Ong, Raja Ular Kecil, murid iblis dari utara Xiao Wong Kwe I. Terima kasih telah menonton!